Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat gak puasanya? Masih gak puasanya Alhamdulillah kalian memang luar biasa Wajah-wajah kalian itu adalah wajah-wajah yang Sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa Karena saya tahu ya, kalian juga tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah Maka berlomba-lomba untuk memaksimalkan segala apa yang Allah wajibkan dan memaksimalkan juga ibadah ibadah sunnah Abis itu tidur panjang ya us Abis itu kami kan sekarang kader tingkat tiga ya usada Oh, kader tingkat tiga? Iya, oh iya, kayaknya baru kemarin ya masuk mu'alimat Iya, kami juga gak ngerasa, saya ternyata rasa cepat banget Tapi ya, kak, saya pikir-pikir tuh Kadang pernah merasa kayak, berat gitu ya us Berat untuk sekolah? Iya usada, kadang rasa males tuh penyerang gitu loh usada Iya, iya Kamu minta nasihat untuk itu aja usada Iya, saya kasih nasihat Satu hadis Nabi yang Insya Allah itu akan membuat semangatmu timbul kembali Rasulullah s.a.w. bersabda Wah, luar biasa sekalian Nah, ini kan dari hadis Dari Al-Quran juga akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan Bawa Al-Quran ya, nih dibuka Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Tolong dibaca yang keras biar usada juga dengar A'udhu بالله من الشيطان الرajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhya Kira-kira ayat mana yang menjelaskan tentang Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan Pada ayat yang mana? Di ayat 11 Yang pas bunyinya Berarti Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan Betapa beruntungnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan Bukan hanya beriman saja, beriman dan berilmu pengetahuan Kalau dalam bahasa agamanya itu adalah orang berilmu pengetahuan itu namanya orang alim Insya Allah kami termasuk saja Insya Allah Asal-asal di dalam menuntut ilmu itu kamu betul-betul mengambil manfaat dari menuntut ilmu itu secara maksimal Jangan hanya setengah-setengah ya Karena ada di Nabi yang mengatakan bahwa Maka ambillah dengan bagian yang cukup Ketika kita menuntut ilmu Kita mau belajar tentang suatu ilmu Maka ambillah dengan bagian yang cukup Faman akhodahu akhoda bihaddin wafirin Begitu pesannya Nabi Ustaz Allah saya itu pernah mendengar dari salah satu ustaz di pengajian Jadi saat itu beliau berkata Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah akan tetapi dia itu tidak berilmu Mungkin boleh dijelaskan Ustaz maksudnya itu gimana ahli ibadah tapi kok tidak berilmu Iya oke Sekarang saya mau tanya Sholat subuh itu berapa rokaat? Dua Dua rokaat Kamu tahu dari mana? Diajarin 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 Ada gak delilnya? Ada Ada Sekarang saya tanya Orang Indonesia arah kiblatnya kemana? Ke barat Ke barat Ya ke barat agak barat Ya pokoknya ada arah kiblat yang Tahu sudah ya Kita kan gak boleh asal-asal yang penting kita sholat terus kemudian menghadap terserah kita Ya kan? Tahu dari mana itu? Tentang arah kiblat dan lain sebagainya itu tahunya dari mana? Dari belajar Dari belajar Oke berarti Kita sholat Kita zakat Kita haji Kalau tidak didasari dengan ilmu Kira-kira Ibadah kita tadi Baik yang ibadah wajib Ataupun yang sunai itu ada Apa? Ada pahalanya enggak? Kalau tidak didasari dengan ilmu loh ya? Enggak Karena Kita gak tahu Iya Kita bisa salah jalan Kita itu melaksanakan ibadah wajib Pun juga kita harus tahu ilmunya Bukan asal-asalan Sulat Asal-sulat Menghadapnya ada yang membelakangi kiblat Ada yang nyampe kiblat Nah itu Makanya Jadi Keutamaan orang yang berilmu itu Atau orang alim itu Lebih utama Dibandingkan Ahli ibadah yang tidak berilmu Karena membayangkan sekali Dia ahli ibadah Tapi tidak pakai ilmu Terus Dia ibadahnya pakai apa dasarnya Kalau gak pakai ilmu? Nah gitu Anak-anak semuanya Lalu bagaimana dengan nasib Teman-teman kita semua yang Tidak berkesempatan seperti kami Buat bisa Mendapatkan ilmu Bagaimana cara Salat subuh Salat subuhnya dua lokaat Tata cara Udu yang benar Agar kita Mendekati kesempurnaan Sehingga mendapatkan pahala Itu bagaimana Yang namanya Menuntut ilmu itu Tidak harus di sekolah formal Jadi yang namanya Menuntut ilmu Iya di majelis-majelis ilmu Misal Di masjid ada Ustadz yang datang Ngisi kajian Tentang VK Karena kita belum Punya Merasa Punya bekal Yang memadai Maka saya memaksakan diri saya Memajibkan diri saya Saya harus ikut kajian itu Nah seperti itu Jangan terus kemudian Ah paling ya Cuman caranya kayak gitu Nah inilah Yang namanya Menuntut ilmu Jadi bukan hanya di tempat formal ya Jadi Dimanapun ada majelis ilmu Kalau kita memang Belum tahu ilmunya Maka kita harus Apa namanya Punya kewajiban Untuk mengikuti kajian-kajian Tersebut Ya Jadi Kalau yang Apa namanya Kita harus punya prinsip Punya pikiran Bahwa dimana saja Ada tempat untuk kita Menuntut ilmu Bahkan Bisa jadi ya Mohon maaf Di BIS pun Banyak ilmu yang saya dapatkan Misal Perusahaan jejer Dengan seseorang Ternyata dia adalah Ustadah Yang paham betul Tentang Keilmuan-keilmuan agama Disitu saya banyak Mendapatkan ilmu Yang Yang awalnya saya gak tahu Disitu saya jadi Tau Cukup? Atau masih ada Yang ditanyakan lagi? Ya Semoga Mudah-mudahan Kutipan-kutipan Hadis yang Singkat Tadi Membawa Apa ya istilahnya Menjadikan kamu Semakin bersemangat Untuk Tetap istiqomah di mu'alimat Sampai menjadi Kader Sejati Kader militan Amin Sekian dulu ya Sampai jumpa Nanti Habis Ramadan Ustadah Ustadah Mendoakan Semoga kalian selamat Sampai tujuan Dan kembali lagi Kemadrasah Dengan Kondisi Semangat Menuntut ilmu Dan sehat Salam buat keluarga Terima kasih Sama-sama